Damage kalian tuh bakal jadi ada 3 Pertama, itu magical damage Dari molten essence-nya Kedua, physical damage Dan ketiga, true damage Dari skill, serta pasif kalian Liat tuh Liat tuh ya Ada damage yang warna merah, damage yang warna putih Dan juga damage yang warna ungu True damage-nya cuma 1 guys Liat True damage-nya cuma 1 Kalau pasifnya keluar, ya bisa 2 gitu Cuma kalau kalian basic attack, liat Tuh Keluar lagi tuh, true damage-nya Yo, what's up, brother? Welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana Cara memilih item Untuk hero alpha yang terbaru Dan juga settingan emblem-nya Kita bakal bahas dulu Dari settingan emblem Oke, brother Buat emblem alpha Kalau buat di offline Itu bisa pake Antara emblem assassin Kalau nggak Emblem fighter Emblem support juga boleh Sebenernya cuma Kalau gue lebih prefer Pake fighter Kalau nggak assassin Buat settingannya Kalau yang emblem fighter Kalau mau paling sakit Kayak begini Bravery Invasion Sama Disabling Strike Kalau buat Yang lebih tebel Buat yang nahan badan gitu ya Boleh kayak begini Oke Berikutnya buat yang Emblem assassin Gue kurang lebih sih Bakal kayak gini terus ya Pake yang agility Penetration Sama yang killing spree Kalau mau Lebih sakit lagi Boleh Kayak begini Cuman kalau gue Lebih prefer Pake begini Terus buat main hyper carry Boleh juga Pake emblem assassin Kayak begini settingannya Tapi kalau gue Lebih suka Pake emblem jungle Settingannya Kayak begini Oke Langsung aja kita masuk Ke build item Alpha nya Oke brother Jadi tadi adalah Settingan emblem Untuk hero alpha Kalau buat spellnya Buat hyper carry Udah pasti Pake attribution Kalau buat offline Bisa pake flicker Bisa pake vengeance Bisa pake sprint Bisa pake purify Cuman kalau gue Paling suka Pake yang namanya Flicker Karena bisa di combo In sama Ultimate nya Ya lumayan brother Buat montek-montek ya Bisa juga ke belakang Cuman ke belakang ini Harus sedikit latihan ya brother Biar pas gitu tuh Nah Keliatan gak? Kecepatan ya Tangan gue ya Sorry Harus cepet gitu loh guys Gue juga sering gagal Kalau di match asli Kalau di custom gampang Oke Kita langsung aja Masuk ke Pembahasan itemnya Kita mulai dulu Dari item Yang off laner Pertama Kita beli dari sepatu Antara dua ini Kalau gak Warrior boots Bisa pake Yang namanya Tough boots Anggep ditimbun Sepintai hero yang Keraat kontrol Jadi kita pake Yang namanya Tough boots Nah Item pertama ini Kalian Langsung aja Bikin yang namanya Item attack Cuman kalau kalian itu Agak kesusahan Buat ngelawan offline kalian Misalnya kalian ngelawan Lapu Atau gak ngelawan Yuzong Yang sakit Boleh beli Antara dreadnought Atau gak Stelect patch Terlebih dahulu Buat Nahan damage nya Kalau kalian menang Yaudah Langsung aja bikin Item damage Item damage yang gue seranin Buat off laner Itu paling enaknya Pake hunter strike Satu lagi ya Menurut gue tuh Kalian kalau bisa Pake basic attack Ya memang Endless battle Bakalan jadi opsi yang bagus Kalau kalian jarang Pake basic attack Ya Endless battle nya ini Gak bakalan Guna Nih Jadi tuh Kalau kalian pake endless Abis pake skill Pake basic attack Nah kalau kalian main alpha Itu cuma pake skill doang Gak pake basic attack Ya Mendingan gak usah Pake endless battle Pake aja Item attack Yang lain Misalnya kalian pake BOD Atau ngeleptasis Ya ini bakal ngeboost damage nya Lebih sakit lagi sih Apalagi buat ngelawan Tim musuh Yang darahnya setengah ke bawah Jadi kalau kalian masih Pake basic attack kalian Gue saranin pake ini Abis itu sisanya Boleh beli Item Defense Misalnya kalian pake 2 minions gitu ya Buat Ngurangin regen Maupun tech speed Dari tim musuh Abis itu beli 1 Medical defense Antara radian Athena Kalau gak oracle Misalnya kita pake Namanya Athena Satu lagi Kalau kalian ngerasa Butuh item defense Tambahan Boleh pake item defense Kalau butuh item attack Tambahan Boleh pake item attack 1 Misalnya pake BOD Kalau gue lebih suka Pake item defense Supaya lebih tebal Dan juga Bisa lebih lama Buat bertahan hidupnya Gue biasanya bakal milih Antara brute force Sayap Kalau gak Thunder belt Kalau mau full True damage Udah pasti ya Pake ini Dan jangan lupa guys Pake basic attack Tuh Liat true damage ya guys Kalau kalian pake Yang namanya Endless battle Sama pake Yang namanya Ini Aduh ini gak pake Cooldown lagi Sorry Liat true damage ya Kalau pake Endless Sama pake Thunder belt Jangan lupa Basic attack guys Nih Bandingin ya Kalau kalian skill doang True damage ya Cuma 1 Liat True damage ya Cuma 1 Kalau pasifnya keluar Ya bisa 2 Cuman kalau kalian basic attack Liat Keluar lagi tuh True damage ya Lebih banyak malahan Jadi Jangan lupa Pake basic attack Kalau kalian Pake 2 item ini Pake Haptasis juga sama Jangan lupa Basic attack Supaya Pasifnya Bisa keluar Nah Kalau buat offline juga Kalau kalian ngerasa Kurang tebel Dan kalian itu Cugasnya cuma buat TB-in doang Boleh jual Endless battle nya Ganti sama Item defense yang lain Mungkin pake Blade armor Ataupun Kalau kalian bener-bener Pengen yang Lifesteal gitu ya Buat nahan Badan dan Susah buat mati Boleh kayak gini sih Itemnya brother Kayak begini Komboin aja Ini Tiga Sama Yang namanya Satu lagi Boleh pake item defense Kayak misalnya radian Atau enggak Pake Athena Maupun pake Blade armor Suirash juga boleh Yang penting Kalau kalian pake Item defense Itu pastiin dulu Tim musuh yang sakit Demeknya apa Ini ya Kalau pake Bloodlust Sekali skill 2 Segitu tuh Ditambah Kalau kalian pake Namanya Festival of blood Yang lebih tinggi lagi Disini gue pake Disabring strike Jadi ya Biasa aja penambahannya Gak setinggi Kalau kalian pake Yang namanya Festival of blood Kalau saya Yang lagi aktif Penambahannya Bener banget Lagi aktif Bisa langsung penuh lagi Walaupun Cuma 2 orang Oke Jadi itu buat Yang offline ya Bisa pake 2-3 Item attack Sisanya item defense Ataupun Kalau buat Lebih keras lagi Boleh 1 item attack Sisanya item defense Bang Kenapa kita Gak pake War X Bang Kalau kita Main offline Nah Jawabannya Karena War X Ini itu Harus Distack Brother Bener-bener Itemnya Harus Distack Baru Damagenya Bisa berasa Nih Kalian perhatiin ya Kalau stacknya 8 Memang Damagenya Bakalan sakit Nih Lihat Kalian basic attack 5-0-8 Tapi Kalau stacknya Cuma 1 Itu damagenya Lihat Cuma 3-4-5 Pertanyaannya Bisa gak kalian Jaga stack War X Sampai 8 Terus Kalau bisa Ya gak masalah Kalau gak bisa Ya mendingan Pake Hunter Strike Ini perbandingannya ya Jauh banget tuh 4-5-1 Bedanya Sampai 100 Damage Di awal Kecuali Kalian Pengen beli 1 item attack Aja Itu Boleh pake War X Nah Kalau pake Item defense Gini Boleh Kalian pake War X Kenapa? Karena kalian Itu kan Darahnya Lebih tebal Lebih susah juga Buat mati Dan cari stacknya Bakal lebih gampang Kayak begini nih Kalau yang Ngedepanin kan Ya Tinggal pake aja Besek attack Maupun skillnya Supaya stack ke-8 Gitu Kalau stack ke-8 Jujur Damagenya Sakit Serius Cuma Cuma Kalau gue Prefer pake Yang tadi Soalnya Lebih stun kill Buat Solo kill Team musuhnya Oke Itu buat yang offline Sekarang kita beralih Buat yang Hyper Sama sepatunya Antara dua ini Kalau buat Item jungle Retribution Gue suka banget Pake yang Ice Retribution Kenapa? Karena kalau kita Main alpha Jungler Itu berarti kan Kita gak punya spell Spellnya cuma Retribution Kalau gue pake Retrie yang warna Biru Yang ice Retribution Itu akan Nambahin Move speed Gue Dan bikin slow Team musuhnya Sehingga Kalau gue udah gak kuat Gue tinggal Retrie aja Ke team musuh Gue kabur Kalau team musuhnya Mau kabur Gue tinggal Retrie ke team musuhnya Sehingga Dia kena slow Dan Lebih susah Buat kabur Sebenernya bisa Kabur juga Pake ultimate Ataupun pake skill 1 Buat bikin slow Team musuhnya Cuman ya Buat Mengatasi Misalnya kita udah Gak ada skill 1 Ataupun ultimate Ya bisa pake Retribution yang biru Jadi kalau buat gue Gue paling suka Pake retrie yang biru Mau pake yang merah Ataupun yang pink Silahkan Kalau gue prefernya Pake yang biru Oke Buat hyper Saran dari gue Di awal-awal Pake Yang namanya Molten essence Kenapa pake Molten essence Pertama itu Farmingnya bakal Lebih cepet Kedua Kalau kalian pake Molten essence Damage kalian tuh Bakal jadi Ada 3 Pertama Itu magical damage Dari molten essence Kedua Physical damage Dan ketiga True damage Dari skill Serta pasif kalian Liat tuh Liat tuh ya Ada damage yang warna merah Damage yang warna putih Dan juga Damage Yang warna ungu Makanya Kalau kalian main hyper Boleh pake Molten essence Supaya farming Lebih cepet Dan damagenya Jadi ada 3 True damage Magical damage Sama physical damage Gitu Terus bang Kalau offline Boleh gak pake Molten essence Boleh-boleh aja sih Cuman kalau buat Yang namanya itu Ngeselokil belakang-belakang Mending pake 2 item attack sekalian Guys Lebih sakit Cuman ya Terserah kalian Mau pake juga Gak apa-apa Abis ini Kalau kalian Pengen lebih sakit Di awal Itu boleh langsung Bikin Yang namanya War axe Bang Tadi kata lu Kalau main alpha Jangan pake war axe Sekarang kalau main hyper alpha Suruh pake war axe Kenapa bang Ya kalau buat main hyper Sekarang sih ya Rata-rata Kalau yang beli Item tank Itu biasanya diselipin Satu war axe Buat ngeboost damage-nya Dan buat Movement-nya Lebih tinggi juga Serta kan kalau Lu main alpha Ataupun main hero Apapun ya Hyper gitu Dipake war axe War axe dan beli item tank Itu lebih gampang Buat cari stack 8 ya Jadi movement kalian Ataupun narinya Bakal lebih cepet Kalian perhatiin aja guys Lancelot gitu kan Atau gak Kayak misalnya Ada yang namanya itu Ini Barney Kalau pake item tank Itu ya pakenya War axe Buat ngeboost damage Sama buat movement Kadang-kadang juga Ada brother Fredrin pake yang namanya ini War axe Buat hyper ya Kalau buat Offline saya jarang Jadi kita pake ini Buat ngeboost Damage-nya Sisanya Kita beli Item Defense Ya saran dari gue sih Kalian bisa pake Thunder Belt Ini item comboan ya Buat main Yang namanya itu Hyper Carry Dan Buat main alpha hyper Kalian bisa cari 30% Buat Item Cooldown-nya Jadi 10% Dari sini 10% dari sini Satu lagi Boleh pilih tuh Sayap Oracle Brute Force Kalau enggak Ya cuma 3 itu doang ya Ini Ini Sama ini Ya anggap lah pake Brute Force Terus jadiin ke ininya Satu lagi Boleh pilih antara Immortal Dominance Blade Armor Antikiras Ataupun Athena Maupun Radian Gak perlu Beli item Cooldown lagi Cukup 30% Bang Bukannya Kalau kita pake Item cooldown Maksimal 40% Kenapa kita cuma Beli 30% Ya Karena kita Main hyper Dan kita bakal Ambil Buff Biru Kalau kita ambil Buff biru Itu bakal Nambahin cooldownnya Sebanyak 10% Dan maksimal Cooldown kan 40% kan Jadi cukup lah Beli 3 item Cooldown 10% Dari Buff biru Itu ya Memberikan Pengurangan Cooldown Sebanyak 10% Jadi totalnya 40% Dan dengan 40% Cooldown ini Skill kalian Itu cepet banget Guys Itu liat Ultinya Cuma 10 detik Skill 2 nya Cuma 3 detik Sama Skill 1 nya Juga Dan Damage nya Walaupun pake item Defense Tetep sakit Apalagi Kalau stack nya 8 Ntar ini Damage bot nya Ngebug guys Kebiasaan loh Sering banget Ngebug Ih Bomah Yah Gak ada yang Ngebug apa Buset Muntun Ini kan Apa ngebug Semua Ah ini Gak ngebug Nih Oke Ya misalnya Kalian cari Stack 8 dulu Ini Move speed nya Cepet banget guys Dari brute force Sama dari stack 8 war axe Tuh ya Serius Serius cepet Ditambah Kalau kalian pake skill 1 kan Ngasih efek slow Terus Kalau kalian Pake reti biru Lebih cepet lagi Ya Kita bakal tes damage Sekali combo aja Kali ya Begini Jangan lupa Basic attack ya guys Tuh Udah segitu guys Dan ini kan Damage nya 3 loh True damage Physical damage Sama yang namanya Magical damage Tapi Yang paling dominannya Itu True damage nya tuh Liat Putih putih nya Liat tuh Putih putih nya Gak tuh Jadi mau tim musuh Beli item defense Apapun Tetep tembus Karena lo Damage nya True damage Ya kelemahan dia Cuma satu guys Crowd control sih Itu doang Kalau gak ada Crowd control Ini alpha Wah gila boy Life celah tinggi Damage nya sakit Ada effect slow nya Bisa ngangkat juga Jadi ya Emang hero nya mantep banget Oke Jadi segitu aja Buat episode item alpha Kali ini Kurang lebih nya Gue minta maaf Kalau disuruh milih Gue lebih suka Main alpha Sebagai hyper carry Karena dia Serius ya Ngejangla cepet Damage nya sakit Kalau dibikinin Item tank juga ya Dernyata tebal banget Boleh juga Kalau kalian pengen Pake item attack Silahkan Kalau gue lebih prefer Pake namanya Item Satu war axe Setanya item defense Oke Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Dan kita bakal ketemu Di video berikutnya Bye bye guys Bye 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 bye